Melihat kehidupan Mbah Rijem warga desa Karanglolor kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo membuat sejumlah pihak berempati. Salah satunya gerak cepat yang dilakukan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo. Bersama Tim Penggerak PKK, rombongan ibu-ibu itu melihat langsung kondisi nenek berusia 88 tahun yang tinggal seorang diri di bekas kandang kambing. Begitu terkejutnya Tim Penggerak PKK melihat keseharian Mbah Rijem yang tinggal di sebuah rumah tak layak huni. Bahkan rumah bekas kandang kambing itu kerap kali terendam banjir saat hujan lebat. Di sisi lain Mbah Rijem sudah tak mampu berjalan dengan baik. Ia harus merangkak jika ingin melakukan aktivitas sehari-hari. Setelah cukup lama berdialog, Ketua Tim Penggerak PKK memberikan bantuan berupa kasur, bantal, karpet, selimut hingga berbagai bahan makanan. Tak hanya sampai di situ, istri Bupati Ponorogo itu juga segera akan berkoordinasi dengan dinas sosial. Agar rumah Mbah Rijem dapat diperbaiki hingga layak huni. Termasuk telah mengupayakan identitas baik berupa kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga bagi Mbah Rijem. Agar lebih mudah mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah. Tidak aneh pun di kegiatan PKK hari ini mengunjungi Mbahnya yang tinggal seorang diri sudah 13 tahun menempati dalamnya yang sangat-sangat memprihatinkan. Kemudian apa yang dibantuin hari ini? Kebutuhannya untuk tidur, untuk mandi, juga untuk ma'amnya Mbah Ruti. Mungkin ada langkah selanjutnya dari pemerintah daerah untuk membantu Mbah Ruti ini? Ya insya Allah kita habis gini akan langsung melihat, diskusi dengan Pak Kepala Dinas Sias ya. Terus kemudian apa, tadi saya sudah tanya ke Mbah Ruti-nya, kakak kerso di, taruh di panti. Mbah Ruti-nya enggak kerso, barangkali memang solusinya rumahnya yang harus di bedah rumah ya. Seperti diketahui, Mbah Rijem nenek berusia 88 tahun hidup seorang diri di bekas kandang kambing. Satu anaknya dikabarkan telah meninggal dunia di Kalimantan. Sementara satu lagi anaknya hingga saat ini tak diketahui keberadaannya. Untuk makan sehari-hari, Mbah Rijem hanya mengandalkan pemberian tetangga dan keponakannya. Deddy Yulianto dari Ponorogo Jawa Timur melaporkan. Terima kasih telah menonton!